Belum lama ini, Kepala BKPSDMA Pulau Taliabu, Surati Keneh, diperiksa Polda, Maluku Utara. Asisten 2 Sekretariat Kabupaten Pulau Taliabu, Ma'ruf, membenarkan. Adapun Surati Keneh diperiksa di Ternate perihal tuntutan peserta P3K Guru 2023 yang tak lulus atas dugaan kecurangan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Ternate, Laode Abdul. Silahkan Rekan Laode. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jangan disini dan juga kebanyakan di mana saya berada. Memang benar mengenai kabar bahwa Kepala 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 BKPSDMA Pulau Taliabu, sejaknya Pemadis Surati Keneh, berwaktu lalu dipanggil oleh pihak Polda, Maluku Utara. Dari informasi yang kami terima bahwa kemanggilan tersebut dalam rangka untuk memintai keterangan Surati Keneh terkait dengan temuan atau pelaporan yang berkali dari pihak PTA Kepala 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 Kep yang dimana pada nilai ket seleksi PTK gurus tersebut tertinggi namun pada saat hasil tes untuk penilaian terkait dengan SKTT atau seleksi kompetensi tenis tambahan mereka mulai menurun sehingga persoalan ini kemudian sampai ke ranah hukum. Nah untuk saat ini terkait dengan persoalan nilai hasil seleksi PTK yang merasa dicurangi ini dari pihak Kementerian Kabupaten Kuteraibu setelah beberapa kali memanggil dari pihak peserta yang kemudian menuntut untuk melakukan hearing atau audiens mengenai penjelasan yang kemudian disampaikan oleh pihak BKPSDMA Pulau Kuteraibu. Nah pada selasa 23 Januari 24 kemarin dari pihak BKPSDMA Pulau Kuteraibu yakni kepala badannya sendiri yakni Ibu Surat Kene dan juga pejabat lainnya memberikan penjelasan itu melalui rapat bersama bertempat di Aula Kantor Bupati Kuteraibu yang lama di Desa Bobong. Nah saat ini kalau menurut dari asisten 2 Sekretariat Kabupaten Kuteraibu yakni Bapak Ma'ruf bahwa untuk tuntutan mereka yang disampaikan terkait dengan penjelasan soal hidup keadaan kecurangan itu sudah dianggap selesai sehingga dari pihak peserta petiaka sendiri sudah menerima hal itu. Nah namun saat ini Ma'ruf sendiri masih menunggu bagaimana dengan proses hukum yang kemudian telah dilayangkan oleh pihak peserta petiaka. Nah saat ini diketahui bahwa Nina memang benar bahwa untuk laporan tersebut sudah masuk serangan hukum yakni dimana Kuteraibu melakukan pendalaman terkait dengan laporan yang dimasukkan oleh kira ketika guru sendiri terkait dengan seleksi yang kemudian terjadi pada tahun 2023. Nah untuk saat ini juga dari pihak Komposman Maluku Utara telah menerima laporan itu dari peserta petiaka guru melalui perwakilan yang dilayangkan kepada GPM Kuteraibu yang dimana mereka mengambil alih untuk memperjuangkan hak-hak yang terdiri berasal di cerah ini. Sehingga saat ini Ma'ruf istirahatku perwakilan teman-teman dari kawasan Kuteraibu tidak mematuhi atau menerikan jelasan kemarin bahwa mereka akan mematuhi menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun saat ini juga Bukan hanya dari Kepala BKPS 50.000 yang dipanggil tapi juga pemanggilan itu akan dilayangkan juga kepada para peserta petiaka guru yang merasal di cerah ini. Dan juga untuk kabar yang direkar kemarin bahwa selain surat dikenai sebagai Kepala BKPS 50.000 yang dipanggil juga ada dari Kepala Dinas Pendidikan Pemanggilan Keupatan Kuteraibu yakni Ibu Citra Puspasarimus yang kemudian akan memenuhi panggilan pada waktu dekat ini. Sehingga untuk permasalahan penutupan terkait dengan seleksi yang merasa di cerah ini menurut dari pihak penjelasan dari Ma'ruf selaku asisten dua Sekretariat Kepala BKPS 50.000 sudah selesai sehingga mereka akan melunggu bagaimana proses hukum ke depannya untuk berlanjutan. Dan juga mereka tidak mereka akan tetap menghormati apa yang sudah menjadi tindak lanjut dari kasus ataupun temuan yang kemudian menjadi laporan di Korda Maluku Utara. Mungkin demikian Ina saya kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda. Rekan Laode Abdul selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.